Jalan tol ini itu kira-kira kalau dari Jakarta bisa memberikan akses ke daerah Tanjung Lesung dan sekitarnya sekitar 2 jam, paling lambat 2 jam setengah. Jadi ini akan sangat kompetitif dengan Puncak atau Bandung sebagai tujuan wisata bagi penduduk di Ibu Kota Jakarta. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Pitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan Seksi 2 yaitu Rangkas Pitung Cileles sepanjang 24 kilo dan juga Cileles Panimbang sepanjang 33 kilometer. Yang insya Allah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai. Ini kemudahan konektivitas ini merupakan sekali lagi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, dan khususnya terutama di sekitar Jalan Tol ini yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandiklang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Tol Serang Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Pitung pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!